Para petani rumput laut di Kabupaten Brebes mengeluh. Selain akibat hasil panen yang sedang buruk, harga jual rumput laut saat ini sedang murah. Petani rumput laut berharap pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga. Sehingga saat hasil panen tengah merosot seperti sekarang ini, petani tidak mengalami rugi. Akibat iklim yang tak menentu hasil panen rumput laut di sejumlah tambak yang ada di Kelurahan Randunggang Sakulon, Brebes, mengalami penurunan. Jika dalam kondisi cuaca yang bagus, di lahan seluas 1 hektare dalam sekelipanen mencapai 1 hingga 1,5 ton, namun kali ini hanya 3 kuintal saja. Menurut petani, iklim yang tidak menentu cukup pengaruh dengan pertumbuhan rumput laut. Karena dengan iklim yang tidak menentu, kadar pH air maupun pH tanah selalu berubah-ubah sehingga pertumbuhan rumput laut menjadi lambat. Salah seorang petani rumput laut, Darmanto, mengatakan dengan kondisi hasil panen pada musim ini dan harga jual yang hanya berkisar 5.000 rupiah per kilogram, maka petani mengalami rugi. Menurutnya agar petani bisa mendapatkan untung, harga rumput laut pada musim seperti sekarang ini berkisar 6.000 rupiah per kilogram. Untuk budidaya rugi-rumput laut saat ini hasilnya sangat kurang maksimal. Karena apa itu Pak? Faktornya iklim, cuaca yang perubahan, cuaca yang drastis. Tidak menentu gitu ya? Tidak menentu. Hasil panennya ini menutup biaya produksi enggak Pak? Kalau hasil panennya, hitungannya kurang, kurang menutup biaya hasil produksi. Kurang maksimal itu ya? Kurang maksimal. Biasanya para petani memanen rumput laut setiap sebulan sekali. Para petani berharap pemerintah mampu mengatur dan menestabilkan harga jual hasil panen sehingga saat iklim buruk dan hasil panen menurun, petani tidak merugi. Yuli Herdianto, Kompas TV, Brabes. Kompas TV, Brabes.